Halo semua dan kembali lagi di channel gue Azrael Alon Ya hari ini bayangkan bayangkan kita sedang membuat apa guys Ya jadi hari ini gue akan membuat tutorial membuat rumah dirt Ya betul sekali gak lah bincang guys Ya 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 sabarlah guys jangan marah-marah dululah Ini saya buat ini karena banyak dari kalian ya Yang tidak subscribe ya nonton tapi tidak subscribe ya kalian Oke cukup dari itu Nah gue hari ini mau membuat sesuatu yaitu adalah Membuat jamur yang besar Bukan jamur yang di inventory seperti Bukan jamur-jamur ini Nah bukan jamur begini Kita mau buat jamur yang besar gitu ya Kita mau buat jamur yang besar Hah jamur yang besar Ya jadi kita langsung mulai aja ke video untuk hari ini guys Semoga kalian enjoy dengan videonya Dan semoga kalian juga kebantu dengan videonya ya guys Dan ingat video tutorial di channel gue tidak ada yang pasti Jadi pastikan kalian menonton dan juga memakai imajinasi kalian Karena tutorial gue menekankan supaya kalian bisa berpikir sendiri juga Berinovasi sendiri, berkreativitas sendiri juga Oke jadi gak usah lama lagi Kita langsung lanjut ke tutorial hari ini guys Oke guys jadi kita sudah balik di world Yang sangat biasa-biasa ini ya World Minecraft-Minecraft ini Dan by the way kalian kalau yang mau tanya Gue tekstur pack pake apa sih bang Jadi tekstur pack gue tuh ada di deskripsi Shader juga ada di deskripsi Link download gue juga ada kasih Jadi jangan tanya-tanya Saya Bang 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 Gitu ya Bang 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 Jadi rian nyayat gitu ntar Ya jadi hari ini kita buat videonya ya Kita pertama harus mulai-mulai Biasa tuh pake apa tuh mushroom ya Ya betul sekali Mushroom biasa tuh bawahnya Dia putih Ini biasa kita pake smooth quartz Yang ini yang blok baru Kenapa pake smooth quartz Ya smooth quartz lebih bagus daripada quartz biasa Karena quartz biasa tuh biasa ada garis-garisnya ya Tuh garis-garis burik-burik gitu lah ya Nah dulu tuh bisa juga kita pake mushroom block Kalau gak salah ya ada mushroom block Jadi ini dua kombinasi ini yang sangat luar biasa bagusnya ya Nah kalian bisa gabung-gabungin Contoh ini mushroom block kita bisa taruh di bagian bawah Karena kalau kalian perhatiin alasan kenapa kita taruhnya di bawah Karena dia lebih gelap Dan kita mau buat mushroom block ini Ini kita campur ya Kenapa kita pake mushroom block dan ini Dilekungin gini Jadi kita harus buat lekungan Jadi oke jadi gue jelasin dulu cara buat lekungan kayak gitu Sebenernya gampang banget guys Kalian kalau pusing Kalau pusing langsung buat begitu Kalian bisa namanya teknik Ini ya diagonal yang kemarin bikin rumah Itu basically sama Jadi kalian tinggal bikin garis dulu Hasilnya begini Tuh Habis jadi begini kan Kan udah mirip tuh Udah mirip kan Nah kalian tinggal tebelin aja nih guys Tuh Kalian tinggal tebelin 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 sini Tebelin sini Bawahnya juga tebelin Jadi gitu ya Langsung Tebel Jadi lekungannya tuh Basically sama Oke Jadi ini akan gue pake lagi Jadi kita akan buat Jamur yang Seperti biasa dulu guys Jamur yang sangat-sangat Pasaran Yaitu jamur yang Merah-merah Yep Jamur merah Itu dia Jamur yang merah Merah Merah-merah-merah Oke jadi kita By the way Kalian bisa jamur pake warna apa aja Terserah kalian Kayak jamurnya mau ungu Mau biru Mau kuning Mau apa gitu Terserah kalian Kalian pokoknya Kalo nge-build sesuai ini ya guys Kita harus nge-build tuh Sesuai situasi Kalo situasinya begini Ya kita buatnya begini Jadi jangan kaku-kaku banget Kita butuh block yang warnanya Lebih terang dikit Oke guys Jadi gue gak bisa ketemu Jadi gue pake wool putih Dan kita akan mulai dengan tutorial ya Oh by the way kita juga ada red machine block Kita juga bisa dipake Nanti dicampur-tempur dengan wool merah Oh dan juga kita bisa Bisa pake ini Netherworld block Ini juga penting banget ya Jadi disini kita harus ada campuran-campuran warna Jadi ingat Jadi blocknya ini Ini Dan kita butuh warna putih Nah itu block untuk jamur merah Jadi cara buatnya gimana sih bang Nah cara buat gampangnya Pertama kalian bikin dulu kotak ini Pada ini tergantung size juga ya Kalo misalkan jamurnya makin gede Ini makin lebar gitu Ini makin lebar Dan juga ini kita Buatnya ini ya guys Buatnya kita tidak mau Yang namanya simetris luar biasa gitu ya Maksudnya simetris luar biasa itu Sisi kanan kiri belakang Semua sama Semua gitu kan Jadi kaku gitu ya Yang gue bilang tadi itu Jangan kaku-kaku guys Kalo buat sesuatu yang organik Yang kayak terraform Pohon Pokoknya Yang kayak gitu Jangan kaku gitu Ini arah blocknya dia jatuh kesini Jadi kita mau Ini blocknya dia rada Miring kesini Jadi kalian taruh begini Taruh begini Taruh begini ya Jadi kita buat kayak bentuk M Gini nih Kayak bentuk M Terusnya kayak bentuk love gitu Nah begitu lah ya Jadi atasnya itu begitu Nah disini kalian tinggal tarik garis Satu block aja cukup Kayak Satu block kayak gini Kira-kira Jadi ini kira-kira lebarnya segini Oke Kalo udah jadi Kalian tinggal Puterin aja Kayak buat bulet Tapi muter gitu Jadi bloknya dia muter Jadi bloknya dia muter Begini Berarti di tutorial ini Gue Tidak akan menjelaskan secara spesifik Jadi Kalo kalian mau Malam persis banget Mungkin kalian bisa Ini kali ya Bisa apa namanya Bisa mengikuti dengan caranya Di playback Atau playback speednya Di pelanin Kalian bisa begitu Gue akan Tidak akan menjelaskan secara spesifik Dan By the way Ini kita isi dulu semuanya Kita isi Jangan pikirin dulu Karena keliatannya Emang sengaja Kayak keliatan kaku Karena ya namanya juga Awal-awal Emang Yang keliatannya Rada kaku dikit Jadi Kita emang harus diwajarkan Kalo pertama-pertama Jangan abaikan dulu Pokoknya Kalo bentuknya aneh Jangan diabaikan dulu Jadi pokoknya isi Intinya isi dulu ini semua Habis intinya Udah Selesai Kayak itunya Isinya udah selesai begini Tuh Kelihatan Emang aneh Gitu Tapi Kalo kalian keliatan aneh Kalian tinggal bisa Langsung ubah Begitu saja Sesimpel Itu cara mengubahnya Jadi Yang penting Bentuk dasarnya Udah jadi dulu Kasarnya Oke guys Jadi Abis setelah Bentuk dasarnya Udah jadi Dan ini terlihat aneh Kalian gampang banget Kalian Contoh ini terlalu kaku Kalian Turunin satu Yang disini juga terlalu kaku Turunin satu Turunin satu Ancurin 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 Gini Dan jadi Keliatannya lebih Ngelengkung Begitu saja guys Jadi Kalian Jangan takut Kalo ngebuild itu Salah Pertama-pertama Jangan takut Intinya Jangan takut Kalo kalian mau ngebuild Jangan takut Salah Intinya itu Itu yang diajarin Bapak saya Kalo Kalo Menggambar itu Jangan takut dulu Yang penting Buat dulu Itu yang penting guys Kalo kayak gini kan Keliatannya Udah lebih Hebat Lebih Terlihat Rapi Bersih Bulet-bulet Gitu kan Gak Kotak-kotak lagi Nih itu Kalian liat kan Gampang banget Kalian tinggal ubah-ubah Tambahin Diancurin Ditambahin lagi Diganti Jadi Pindah-pindah Bloknya Jadi deh Kayak gitu Nah Setelah udah jadi bentuknya Kalian bisa pakein warna Nah Warnanya mau Gue mau pake apa Nih gue biasa pake warna putih lah ya Kita pake warna putih Yang biasa-biasa gini Masyum-masyum putih gitu loh Oke Gue gak mau terlalu banyak putih-putihnya Karena Kalo putihnya terlalu banyak Jadi Terlalu berantakan jadinya Dan gue mau tambahin Blok-blok yang kayak Gini dikit-dikit Yang putih-putih Gini dikit-dikit aja Yang ini kayak Ya Yang terlalu banyak gitu Ntar Kayak Terlalu banyak-banyak Titik-titik putih Jadi kayak keliatannya aneh juga Jadi Kita disini Ini ya guys Disini itu acak banget Yang seperti biasa Yang gue bilang Disini kita random Tapi randomnya itu juga harus ada Batasannya juga Jadi cukup segitu aja tuh Gak perlu aneh-aneh Gak perlu banyak Gak perlu apa Yang penting Dikit Cukup Yang penting cukup Intinya cukup Jangan terlalu rame Nah kalian juga bisa taruh ini Kita juga bisa ganti Bloknya Berarti kalo mau blok-blok ini Kalian tinggal hancurin Tinggal ganti Kalian contoh Hancur 1-2 Taruh lagi 1-2 Kalo kalian hancur 1-2 lagi Taruh 1-2 Atau 3 Gitu ya Jadi kita hancur begini 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 Jangan diubah-ubah lagi Gitu Tapi kalo emang Misalkan Kalian ketemu dengan Shape yang lebih bagus Silahkan diganti Gue gak masalah itu Soalnya itu juga Karya-karya lo Bukan karya gue Bagi tadi juga ya Ini gue gak tambahin Karena keliatannya aneh Dan kita tambahin gini Begini Dan jadi tuh guys Wow Ini dia jamurnya Tapi belum selesai Belum selesai Bagian atas ini Kita butuh dekorasi lagi Nah Di atas ini Terbiasa jamurnya Dia akan lebih melebar Jadi kita butuhin Namanya stairs Kita butuh Quartz stairs Atau sama smooth Slap mungkin Jadi kita akan Desain begini Kita akan Taruh Begini Jadi dia tuh Ininya Rada melebar gitu ya Dia Lebar gini Dan Mantap Tuh guys Langsung jadi tuh Bentuknya tuh Kalau kalian mau Buatnya Rada ini ya Rada Ribet dikit Kalau gue mau pake stairs Gitu-gitu tuh Kalian liat kan Langsung bentuknya set-set Jadi sebuah Jamur guys Wow Yah Jadi yang disebelahnya ini Gue mau buat Jamur Yang beda Tipe gitu Jamur Kalau kalian liat ya Jamur Mana nih Coklat Mana coklat Coklat-coklat Halo Mushroom Nah Brown mushroom Dia tuh Kadang lebih ada lonjongnya Kalau ini kan dia rada kayak payung Gue mau tunjukin yang rada lonjongnya guys Nah Ini kalian bisa pake wood Atau Kita juga bisa pake mushroom yang coklat Kita bisa pake juga Pake yang strip jungle Atau yang ini Jangan pake wood Mungkin pake strip oak Strip oak lebih bagus menurut gue ya Karena Warnanya lebih halus gitu Tidak ada teksturnya lebih dikit Oke Jadi kalian sesudah memilih block Kita harus ditaro dulu Ingat harus taro block dulu Ini mungkin jungle Kita gak perlu Yang kita butuh begini Dan kita mungkin butuh granite juga Ini warnanya yang samar-samar gini Jadi kalau kalian color palette Cari yang warnanya samar-samar begini ya Nah Oke Jadi basic dari Warnanya kita pake yang mushroom block ya Jadi kita gimana sih cari buat yang lonjong Yang lonjong tuh Sama guys Kurang lebih sama Sama yang Yang ini Yang kita buat Di samping Cuma bedanya dia Akan lebih lonjong Nah caranya tuh Dia lebih begini doang atasnya Atasnya kita Taruh dulu Kayak tambah plus gini Bikin Bentuk plus Habis bentuk plus Oh by the way Kita ganti dulu ya guys Pake yang ini Karena Karena yang waktu ini ditaro Ntar dia kayak Kayak ancur gitu nih Kayak Tuh kayak gitu tuh Keliatannya aneh Jadi Kita pake ini dulu Dan nanti kita akan ubah Oke jadi Kita gampang banget ya Cara buat lonjong Tapi maunya jatoh ke sana Sama lagi Block yang disini Harus lebih turun Jadi block Dimana Dia arahnya kemana Ya Dia jatohnya ke sana Jadi kalau miringnya Kalau dia miringnya diagonal Ke atas sini Dia juga berarti harus Miringnya ke atas sini Gitu aja sih Gampang Nah disini kalian Tinggal tarik garis doang Tarik garis dulu Lurus Bengkokin gini Kelar Nah gitu doang Jadi kalian Gampangnya gini dulu Tarik garis dulu Belokin Kayak gini Dan jadi Bentuknya tuh Ya kurang lebih begitu lah ya Nah disini gue mau Ditambahin Gue mau tambahin Dia tuh rada lebar Bawahnya Jadi tidak terlalu gepeng Dan juga Ada Jedah di Ininya Di jamurnya Jadi kita bisa lihat Dalam ininya loh Dalam itunya tuh Masuk ke dalam Nah Ini bentuk dasarnya nih guys Jadi kalau kalian buat Sesuatu kayak Jamur atau kayak Tanaman-taman yang besar Kalian buat dulu Garis-garisnya Karena garis-garis itu penting Karena itu Apa namanya Kayak Indikasi dimana kita harus Taruh blok dan yang lain-lain Karena sudah buat garis Sudah gampang banget nih guys Kalian tinggal isi ngasal dulu Isi ngasal dulu ya Jangan Terlalu pikirin Yang seperti gue bilang tadi Gak usah pikirin yang aneh-aneh Gak perlu mikir Oh ini nanti jelek Nanti kalau begini terlalu rata Jangan pikirin itu dulu guys Ingat Gue ingetin lagi Jangan kayak gitu Kalau begitu Kalian tidak akan kemana-mana gitu Nge-buildnya Ini aja Gue kalau nge-build aja Kadang begitu guys Jadi gue build-build Oh ternyata jelek Oh yaudah gue ganti gitu Gantinya nanti gitu Tapi Setidaknya jadi dulu Bentuk dasarnya Nih Kalau kalian lihat Apa ini kan Gak jelas gitu ya Nah Jadi Kalau tidak jelas ini Ternyata kita Kalau kita lihat Waktu udah jadi Oh ternyata Bagian sini tuh terlalu Ngelengkung Nah udah Kita lebarin lagi Bagian sini Kita majuin Nah itu lebih lebar kan Nah terus ini juga terlalu panjang Nah ini pendekin Ini majuin lagi berarti Bagian sini juga Majuin Nah Di sini kita majuin lagi Nah ini Pokoknya ini Kalau udah kayak gini Udah Di tahap trial and error Dimana kita akan mencoba Kalau error Atau kita salah Kita Ganti lagi Ganti lagi Coba lagi Ganti lagi Ganti lagi Coba lagi Ganti lagi Coba lagi Ya basically Kita ngebuild yang bagus Begitu Kita coba Yang sampai bentuk Yang sampai kita puas lah Bentuknya ya Sampai terlihat bagus Baru kita stop Jadi Bagian sini Kita gak mau ini Terlalu rata Jadi kita bisa Kita bisa Tambahin seperti ini Hancurin sebelah sini Oke Kita bentuk Bloknya jadi lebih lonjong Tuh ya Jadi lebih lonjong Yang atas ini Kita tebelin lagi Dan arahin ke sini Nah tuh Jadi Jamurnya kita arahin lagi Ke depan Nah Gini kan Kelihatan tuh Bentuknya itu Kayak muter Nah Gampang kan guys Gampang Ini ngebuild gini Siapa bilang susah Nah ini Kalau misalkan Kalian masih Mau tambahin Kayak ada cabang-cabang Kecilnya lagi Disini Kayak Disini contoh Kita mau ada cabang kecil Kita mau ada jamur Kayak yang ada dua Nah gampang banget guys Ini kita tinggal tambah Ini yang soalnya Kecil banget Kok yang kecil Kalian tinggal Ngikutin gini doang Kayak kalian penuhin dulu Bloknya Kalian taruh begini Taruh begini Kita hancurin ini Mungkin terlalu Ini banyak Dan Jadi Selesai Jadi kayak Bloknya Lebih Kecil Nah tuh Kita bisa tambah Begitu tuh Kalau mau Kalau misalkan ada cabang ya Kita bisa taruh Begitu juga Bagian sini juga Kita hancurin Biar lebih ada Efek gitunya Nah sekarang kita tinggal Ganti-ganti bloknya Pake blok Blok mushroom ini Kita campur Kita campur begini ya guys Habis jadi Ini keliatannya Akan lebih Mantap Bagian sini tuh Rada susah Jadi kita Biarkan aja lah ya Oke tuh guys Jadi abis digabung-gabungin Dia warnanya jadi begini Alasan kenapa Gue gak mau satu warna Karena Ingat Warna dan tekstur itu penting Dan Kita gak mau Build kita tuh Terlihat Sangat-sangat-sangat-sangat Polos Polos boleh Cuman Jangan terlalu keliatannya Terlalu polos gitu ya Jadi Kata-kata gembel gitu Nah bagian sini nih Yang bagian terang-terang sini Gue mau taruhnya tuh Di daerah sini nih Daerah bawah-bawah sini Di pojok-pojok Mungkin yang Tadi ini bagian yang jelek Gue mau taruh Bagian sini Dia lebih terang Tepatnya ya Jadi Main gradasi warna Juga sangat penting nih ya Dalam Dikasih beberapa blok Dikit aja Dikit aja Langsung aruhnya banyak Nah Untuk granite Granite ya Kita motor sini juga lah ya Kita motornya Rada bawah Jadi kita ada Transisinya juga Dari Mushroom Dari terang Rada gelap Gelap Dan makin gelap Ini dia Transisinya Oke Tuh Kalian lihat kan Langsung tuh Warna bloknya langsung Cakep gitu Tidak polos Ini juga kita harus ganti Kita ganti bagian sini Kayak mungkin bagian sini Bagian sini Terus bagian sini Kita maunya granite Kalau yang kecil-kecil gitu Gak apa-apa Rada acak Tapi santai aja Karena yang kecil ya Emang biasanya begitu lah ya Jadi Rada-rada Aneh gitu Dan ya guys Jadi itu aja video untuk gue hari ini Cukup simple kan Cukup simple diikutin Kalian dengan ngikutin beberapa step Yang gue ajarin Tips yang gue ajarin Kalian bisa langsung Buat seperti ini guys Tuh Yang penting kalian Buat-buat dulu Jadi kalau jelek Kita buat-buat terus Buat baru Buat baru Buat baru Jadi nanti lama-lama Apa namanya Sense Atau kayak Perasaan kita Dalam suatu build Kita bisa menilai Apa yang jelek sih Apa yang kurang Apa yang bagus Apa yang Mantap gitu ya Jadi intinya Kalian harus latihan terus Supaya Nge-develop Perasaan itu tuh Kayak perasaan Oh gue kurang ini Ini pasti ya Kurang Kurang bagus ya Gitu-gitulah ya Kita harus Itu harus dilatih Emang Tidak langsung guys Oke guys Jadi itu aja dari video Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Channel ini Karena itu sangat membantu Sangat channel ini ya Oh dan by the way Membership gue juga udah buka Jadi Udah maksudnya udah ke-unlock Jadi gue lagi Nge-set emojis Dan yang lain-lain Jadi mungkin Beberapa hari lagi Atau mungkin Ya beberapa hari lagi Mungkin udah keluar kali ya guys Oke Dan ya Goodbye everyone